selamat menikmati jadi sahabat malam ini saya mendapatkan informasi ada di suatu perkumpulan bisa dibilang dia di tengah-tengah kampung terpencil nah disitu ada suatu perkumpulan yang menurut informasi yang saya dapatkan sesat sahabat jadi disitu ada beberapa orang yang berkumpul ada salah satu guru gurunya itu mengajarkan kesesatan dalam arti kesesatan itu sahabat mereka menyembah-nyembah menyembah-nyembah suatu pusaka yang menurut mereka pusaka itu memberikan suatu kesaktian yang menurut gurunya pusaka ini harus disembah kalau kita mendapatkan kesaktian nah disini juga sesembahannya itu sahabat harus ada ritual-ritual yang tertentu saya belum tahu jelas ritual-ritual macam apa namun disini menyangkut salah satu yang namanya tumbal-tumbal itulah sahabat kemarin saya mendapatkan informasi tumbalnya itu adalah seorang manusia tapi saya tidak tahu itu manusia itu jadi tumbalnya sampai harus mati atau hanya sekedar diambil saripatinya saja sahabat jadi ketika manusia itu diambil saripatinya atau diambil apa ya energi-energi positifnya itu maka manusia itu atau orang itu akan terlihat tua terlihat tua nah jadi kita ini sahabat kalau kita diambil aura positif kita umur kita baru 19 tahun 18 tahun itu terlihat tua seperti umur 30 nah jadi saya juga kurang tahu jelas pada intinya saya akan mendatangi perkumpulan itu dan saya akan bubarkan perkumpulan itu saya ajak mereka bertobat pada intinya sahabat agar tidak ada lagi kumpulan-kumpulan sesat seperti itu dan untuk para sahabat yang baru hadir di channel Dengrajo jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya mohon doanya sahabat-sahabat semua ya ini sengaja saya jalan kaki agar tidak menimbulkan sorotan karena menurut informasi gurunya ini sangat sakti penerawangannya sangat kuat sekali yuk kameramen kita jalan saja subhanallah alhamdulillah 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 subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah ini sebenarnya kalau kita bawa kendaraan bisa ini kameramen cuma saya tidak mau itu di ujung sana itu ada rumah yang lampunya hidup itu menurut informasinya daerah sana sahabat subhanallah alhamdulillah 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 subhanallah alhamdulillah 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 kenapa anda mau tujuan saya untuk menghancurkan atau membubarkan perkumpulan sesat berarti anda ini murid dari perkumpulan sesat itu Anda sudah tahu perkumpulan itu sesat kenapa anda ikuti menguntungkan bagi kami menguntungkan apa kami mendapatkan ilmu benar menurut informasi yang saya dapatkan kalau kalian menyembah disuruh guru kalian untuk menyembah pusaka dan mendapatkan kesaktian dari pusaka itu yang saya dapatkan informasi itu benar ada tumbal-tumbal juga ada perbuatan kalian ini sangat merugikan menyesatkan tidak merugikan kamu kalau semakin lama dibiarkan akan semakin banyak pengikutnya dan akan makin banyak penyesatan disitu bahwa penyesatan atau banyak dikitnya itu urusan guru kami sekarang menjadi urusan saya karena kalian menyesatkan banyak umum kalau ini jadi urusan kamu berarti kamu berurusan dengan saya juga ya sudah kalau memang anda tidak terima kita lanjut mau bagaimana cara anda atau anda mau mengantarkan saya ke tempat guru anda tidak ada cerita saya mau mengantarkan diri kamu sudah ada pika dulu baru kamu bisa sampai tempat sana ini bagus kalau memang anda sudah menghadang saya berarti guru anda sudah memberitahu ya dengan akan kedatangan saya ini sahabat-sahabat semua ya saya bawa kamera itu ya jadi biar orang-orang itu tahu apa sahabat-sahabat di luar sana tahu juga orang-orang sesat seperti anda ini hanya sombong merasa dirinya sok jago sok kuat silahkan membawa siapa aja kamu dari buktinya apa siapa yang menang siapa yang kalah di sini Oh sudah saudara-saudah nggak usah buang-buang waktu silahkan Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Oh kenapa mana kesertian yang diberikan pusaka atau diberikan guru anda itu kalian ini sudah sesat sombong Allah 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 kenapa guru anda hanya menyuruh anda sendiri mengadang saya kenapa anda mau menggunakan kayu anda ini yang lempar saya tadi gunakan sombong dengan kalian itu ngajak guru saya memilih saya untuk menghadapi kamu karena dia percaya dengan saya kalau bisa mengatasi kamu seperti itu ini sudah Allah Allah subhanallah subhanallah alhamdulillah 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 dan saya sudah bilang tidak ada yang namanya pusaka memberikan kesertian kepada orang itu tidak ada kalian cuma dibodoh-bodohi dengan guru anda itu ternyata ternyata mana ilmu anda kalau memang punya ilmu kami masih menjelaskan ritual dan kedatangan kamu ini yang mengusik kami semua katanya anda sudah dipilih oleh guru anda anda yang paling sakti mana keilmuan saya tidak merasakan keilmuan anda baik selamat menikmati Allah bagaimana mau kita sama-sama saja ke tempat guru anda anda tunjukkan saya kalau anda sudah saya bisa saya kalahkan dan anda katakan kepada guru anda ya ilmuwan seperti saya inilah yang patut diikuti ya kalian kalau mau kesertian dekatkan diri kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan-jangan kalian tidak tahu dengan Allah ya karena kalian sudah menyembah pusaka itu sesatan kalian sudah berlebih kami tidak mengenal yang namanya Allah tidak perlu anda harus menyembah-nyembah pusaka itu ya kalian dekatkan diri kepada Allah setiqomah dalam ibadah insyaAllah kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta ya pokok ma itu yang kamu minta itulah kalau kalian sudah sesat jadi kalian tidak tahu ini kumpulan-kumpulan seperti kalian ini harus segera dihentikan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Allah sudah sering saya katakan kalian itu yang kalian ikuti itu guru kalian itu sesat enggak ada pusaka yang memberikan kesaktian itu tidak ada kalian menyembah pusaka lalu kalian sakti itu tidak ada ada kata siapa tidak ada buktinya sudah kami lakukan mana ilmu anda kenapa anda harus seperti ini kalau memang anda punya keilmuan Allah Allah ilmu apa yang kalian dapatkan ilmu santet guna-guna ilmu pelet atau sihir semua itu ada ada ini kamu berani yang menghajar orang yang sudah lemah sudah bangun kalau memang anda mengatakan saya berani menghajar orang yang sudah lemah anda bangun ayo kita tentukan kita duel dulu keluarkan semua ilmu yang guru anda berikan atau selama ini anda lakukan ritual-ritual sesat sampai harus sesat kenapa sampai harus sesat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa. 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 kepada guru yang daya salamana surat aja kameramen itulah sahabat-sahabat semua jadi saya tadi mau mendatangi saya tidak bawa kendaraan saja sudah ada yang menghadang saya disini sahabat karena menurut informasi saya dapatkan penerawangan gurunya ini sangat kuat sekali dan sangat bagus sekali sahabat ya jadi entah dia seorang kiai yang mengaku ya seorang dukun yang mengaku kiai memiliki pusaka dan mengumpulkan banyak orang memberi iming-iming dan mengatakan pusaka ini harus menyembah pusaka ini kalau sakti ya saya tidak tahu sahabat pada intinya informasi saya dapatkan seperti itu tapi menurut saya itu bukan seorang kiai seorang ustadz kalau sudah menyembah-nyembah barang itu yang namanya dukun dukun yang menyamar jadi kiai dukun yang menyamar jadi kiai untuk mengelabui masyarakat setempat agar mereka bebas berkumpul bebas melakukan ritual itu yang harus hati-hati ya harus kita waspadai sahabat cuma insyaallah sahabat kita akan lanjutkan kameramennya untuk mengikuti orang tadi mungkin perjalanan ini saya akhiri dulu sahabat-sahabat insyaallah nanti kalau saya sudah sampai di tempat perkumpulan itu nanti saya akan live lagi dan untuk para sahabat yang baru hadir di channel Dangrajo jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya mungkin hanya itu saja saya akhiri wabillahi 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 wabarakatuh subhanallah 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 Jadi, nah, nah.